Yang pemirsa anggota DPRD Provinsi Jambi, Masa Bakti 2024-2029 akan dilantik pada Senin 9 September 2024 mendatang. Jelang itu, Sekretariat DPRD Provinsi Jambi terus mematangkan persiapan. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui Tupperos Bicek TV dan jaring media sosial di bawah ide. Terus berbaharu informasi Anda melalui seluruh berita Rosbicek TV. Akhir kata saya, Rinda Audina, pamit undur diri dan sampai jumpa. Jek TV, Inspirasi Kita. Sekretariat DPRD Provinsi Jambi menyelenggarakan geladi persiapan pelantikan anggota DPRD Provinsi Jambi. Hasil pemilihan legislatif pada Februari lalu di ruang rapat paripurna. Persiapan untuk acara pengambilan sumpah dan janji anggota DPRD Provinsi Jambi, Pasal Jabatan 2024 hingga 2029 telah mencapai tahap akhir, menjelang acara penting yang akan dilaksanakan pada 9 September 2024. Menurut Kasupak Hubas dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Jambi, Haji Ahmad Terbadi mengatakan, semua aspek terkait baik penyelenggaraan maupun penyiapan ruangan telah disiapkan dengan mata. Pelantikan akan disiarkan secara langsung melalui Jek TV dan pihaknya juga menyediakan videotron untuk memastikan masyarakat serta tamu undangan dapat menyaksikan momen istimewa tersebut. Lebih lanjut, kata Haji Wadi, total anggota DPRD Provinsi Jambi yang dilantik berjumlah 55 orang. Terdiri dari 36 orang anggota DPRD Provinsi Jambi yang baru, sementara 19 anggota yang sudah menjabat sebelumnya akan melanjutkan masa tugas mereka. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi akan memimpin upacara pengambilan sumpah dan janji yang akan dilaksanakan di gedung DPRD Provinsi Jambi. Seperti yang kita lihat, di gedung untuk kesiapan pendukung sudah kita siapkan. Nah, nanti insya Allah akan sudah berkoordinasi, akan diambil sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi. Terus, untuk kesiapan lainnya, seperti undangan, nanti kita akan sesuai dengan kapasitas ruangan paripunah, karena ini masih eporia-nya, eporia kemenangan. Tentulah daripada anggota yang dilantik itu akan membawa banyak keluarganya. Tapi, kita tetap mengakomodir, karena kapasitas ruangan terbatas di paripunah, nanti mungkin sebagian yang bisa masuk ke dalam. Namun, yang tidak terakomodir, tetap kita fasilitasi di ruangan, ruang paripunah, sudah kita siapkan juga video tron, nanti bisa nonton bareng bersama. Terus, untuk tamu-tamu, selain daripada anggota keluarga, juga kita mengundang kepala daerah dalam Provinsi Jambi, pimpinan partai politik, kepala OPD, terus tokoh masyarakat. Yang undangannya, insya Allah, pada hari ini sudah kita edarkan. Diharapkan agar seluruh rangkaian acara dapat berjualan dengan lancar dan sesuai dengan harapan semua pihak. Pelantikan ini akan menjadi awal yang baik bagi periode jabatan yang baru, serta mendorong kinerja dan pelayanan yang lebih baik dari masyarakat Jambi. Rian Chen Chen, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!